Untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Mimika mulai mengambil langkah dengan memperlakukan penutupan sejumlah jalan di kota Timika. Sebagian ruas jalan mulai ditutup dari pukul 14.00 waktu Indonesia Timur dengan dijaga pihak dinas perhubungan, diantaranya mulai dari persimpangan Bank Papua hingga persimpangan Depan Damkar dan Jalan Bayangkara. Selain menutup jalan-jalan tersebut, pihak dinas perhubungan juga berjaga dan memberikan himbawan kepada pengendara yang hendak melintas agar kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Yan Selamat Purba mengatakan penutupan sejumlah jalan mulai hari ini karena untuk menindaklanjuti instruksi Bupati Mimika, El Tinus Omaleng, guna menjaga penyebaran COVID-19 dan penutupan sebagian jalan ini dilakukan secara bertahap dan akan diperluas. Jalan Bayangkara Lantas, kita lakukan instruksi Bupati supaya masyarakat patuh pada instruksi Bupati tersebut. Bahwa dalam melaksanakan instruksi Bupati ke depannya, pihaknya akan bersama-sama dengan Satpol PP, Satlantas Power Res Mimika, dan POM supaya masyarakat patuh dengan instruksi Bupati. Sementara apabila ada warga yang baru pulang kerja untuk kembali ke rumah dan hendak melewati jalur jalan yang sudah ditutup, maka pihaknya akan memperlakukan secara fleksibel. Dari Papua Tim Mika, Nantan Making Ainews melaporkan.